Tergila-gila dengan Aliando Sharif, Natasha Wilona beberkan alasan ia jatuh cinta. Namun, banyak netizen yang tata percaya bahwa Natasha Wilona benar-benar berpacaran dengan Aliando Sharif. Tak hanya netizen, orang tua Natasha Wilona mempertanyakan keseriusan hubungan sang anak dengan aktor tampan tersebut. Seperti diketahui, selepas putus dari Ferel Bramasta, Natasha Wilona tampaknya melabuhkan hatinya pada sosok Aliando Sharif. Tak sedikit yang menuding Natasha Wilona hanya melakukan hubungan settingan dengan Aliando Sharif. Kendati demikian, hal itu dibantah oleh keduanya. Melansir dari Banjarmasinpos, hal itu tampak dalam tayangan Youtube Dapur Bincang Online pada Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Dalam tayangan itu, Aliando Sharif mulanya mengungkap tipe pria idaman Wilona. Wilona itu tipenya kalau dikejar terus dia akan hilang, pak. Dia tipenya harus dibikin penasaran. Ungkap Aliando Sharif. Tak membantah ucapan Aliando, Wilona pun mengungkap hal yang membuatnya tergila-gila pada sang aktor tersebut. Saking cintanya Wilona bahkan mengaku sampai mengejar-ngejar Aliando. Makanya karena aku penasaran sama dia, aku jadi ngejar-ngejar dia gitu. Dia itu kadang-kadang mau, kadang-kadang gak gitu, timpal Wilona mengakui. Tarik ulur pak kita, sahut Aliando Sharif. Artis sekaligus model Natasha Wilona sudah taenggan menghumbar kedekatannya dengan Aliando Sharif. Bahkan, belakangan dia mengaku nyaman bersama sang aktor. Mantan kekasih Ferel Bramasta itu pun mengaku jika hubungan mereka sejauh ini bisa saling mendukung dan membangun satu sama lain. Kalau Aliando ya bikin aku nyaman. Begitupun sebaliknya, ya kita saling support satu sama lain. Ujar Natasha Wilona, dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia. Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Artis cantik itu mengaku tidak menolak keseriusan Aliando untuk menjalin hubungan spesial dengannya. Karena baginya, mencari pasangan bukan yang sempurna, melainkan baik. Kalau soal mau serius atau enggak, tanyakan ke Aliando aja. Dia mau enggak sama Natasha. Kalau aku sih mau sama Aliando. Karena kita tuh kalau mencari jodoh bukannya yang sempurna tapi yang baik, tambahnya. Menurutnya, sosok Aliando adalah kriteria pria idamannya. Seorang laki-laki yang didambahkan semua perempuan kayanya, kata Natasha Wilona. Wilona menambahkan, hingga saat ini mereka belum membicarakan hubungan kejenjang yang lebih serius. Karena masih sibuk dengan pekerjaannya di layar kaca. Selanjutnya, Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Abun Sungkar Kabur Usai Cium Natasha Wilona Abun Sungkar Cium Natasha Wilona merupakan adegan di serial Dikta dan Hukum. Diketahui Abun Sungkar menjadi kekasih Natasha Wilona dalam serial Dikta dan Hukum. Dalam serial tersebut terdapat adegan Abun Sungkar mencium kening Natasha Wilona. Diakui Abun Sungkar, saat dirinya mencium Natasha Wilona ia langsung kabur. Saat tag pertama diminta, cium kening Natasha Wilona, gue benar-benar langsung kabur, kata Abun Sungkar saat siaran langsung dilansir dari akun Instagram Dikta dan Hukum. Dijelaskan Abun Sungkar, adegan cium Natasha Wilona tidak ada dalam skenario. Bahkan Abun Sungkar pun mengaku tidak pernah terpikir untuk mencium Natasha Wilona. Adegan itu spontan dan gak ada di skenario, kata Abun Sungkar. Awalnya gak kepikiran cium Wilona, sambungnya tertawa. Diakui Abun Sungkar saat melakukan adegan cium kening Natasha Wilona, ia sangat gugup.